Intro Hai, halo semuanya Saya Ademur Natalia Disini saya akan menjelaskan Bagaimana sistem penyimpanan obat Selamat menyaksikan Apa sih itu penyimpanan? Nah, penyimpanan itu adalah Suatu kegiatan menyimpan dan memelihara Dengan cara menempatkan obat Dan perbekalan kesehatan yang diterima Pada tempat yang dinilai aman Dari pencurian, serta gangguan fisik Yang dapat merusak mutu obat Dan perbekalan kesehatan Nah, tujuan dari penyimpanan ini adalah Untuk memelihara mutu perbekalan farmasi Memudahkan pencarian dan pengawasan Dan menjaga keberlangsungan persediaan Dan perbekalan farmasi Selanjutnya, tempat penyimpanan Nah, tempat penyimpanan itu Yang pertama, bangunan konstruksi kuat Tidak lembab dan tidak ada kerusakan fisik Untuk ruangannya Kemudian bergerak Sirkulasi udara yang baik Penempatan rak dan palet Dan penempatan alat pemadam kebakaran Ada pun metode penyimpanan obat Yaitu Yang pertama, berdasarkan pengelompongan obat Alkes dan lain-lain Yang kedua, berdasarkan bentuk sediaan Klas terapi dan alfabetis Yang ketiga, berdasarkan slow moving dan fast moving Dan yang keempat itu Berdasarkan sistem Vivo dan Vivo Nah, obat generik Obat generik ini adalah obat dengan nama generik Sesuai dengan penamaan zat aktif Sediaan yang ditetapkan oleh Pharmacope Indonesia dan INN Dari WHO Tidak memakai nama dagang maupun logo produsen Contohnya, amoksisilin Berikut terlampir untuk penyimpanan obat generik Dan ini penyimpanan untuk obat branding Selanjutnya, penyimpanan untuk obat narkotika Penyimpanan obat narkotika ini Disimpan dalam lemari narkotika Yaitu lemari khusus dan pintu terkunci berganda Dan kunci dipegang hanya oleh petugas yang ditunjuk Nah, dari obat narkotika ini Dibedakan menjadi 3 golongan Untuk golongan pertama itu Contohnya, kokain, heroin, dan gajah Untuk golongan kedua Contohnya, fentanil, morfin, dan betitin Dan untuk contoh golongan ketiga Yaitu, kodein Nah, untuk obat rasa dan high alert Obat high alert ini adalah Obat yang berisiko tinggi Menyebabkan bahaya bermakna Pada pasien jika obat digunakan secara salah Kriterianya, obat tidak boleh disimpan di ruang rawat Setiap tempat pelayanan formasi Harus memiliki daftar obat Dan penduan penanganan obat high alert Dan setiap tenaga kesehatan Harus mengetahui penanganan khusus Untuk obat high alert Ini contoh Bentuk penyimpanan obat OOT OOT Terima kasih telah menonton!